Pura Seringgaleg berhasil mengungkap jaringan perjudian online yang melibatkan 6 orang dari berbagai latar belakang profesi. Dalam operasi yang berlangsung di sejumlah titik di Kabupaten Seringgaleg, ganam tersangka ini ditangkap atas dugaan terlibat aktivitas judi online yang diakses melalui perangkat elektronik miliknya. Para tersangka yang diamankan akibat judi online ini diantaranya WJ, seorang wiras wasta berusia 38 tahun asal Karanga, SL, warga Durenan berusia 46 tahun, GE dan PE yang bekerja sebagai tukang bangunan, MR, supir dari desa Ngadiri Joss, serta Pewi, seorang ibu rumah tangga asal desa Salamwates, Kejombatan Dongko. Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel dan kartu ATM. Diantaranya ponsel UPU dan kartu ATM milik tersangka SL, serta ponsel merek Samsung Infinix hingga iPhone yang digunakan para tersangka untuk mengakses situs judi online. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan individu dari beragam profesi. Menurut AKP Zainul Abidin, perjudian online kini menyebar di berbagai lapisan tanpa mengenal batas pekerjaan ataupun usia. Kasus perjudian online ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal dampak sosial yang dapat merugikan individu dan keluarga. Dihadapkan masyarakat dapat menjeluhi kegiatan serupa. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 20 November hingga saat ini sampai selesai yang akan datang. Namun dalam beberapa hari ini, Satreskium Poles Tengkalei berhasil mengungkap utama kasus judi online. Yang mana kami mengamankan sejumlah 6 tersangka. Satu tersangka saat ini dalam keadaan hamil dan sementara dia akan melahirkan. Yang 5 tersangka ini adalah mereka para pemain. Yang mana ada yang sudah satu tahun mereka bermain judi online. Kemudian ada yang 6 bulan, mereka judi online. Dan setiap harinya mereka bermain 100 ribu sampai 50 ribu. Untuk ancaman umumannya, terkaitkan pasal yang disangkalkan yaitu pasal 27 ayat 2, untuk pasal 45 ayat 3 undang-undang EW nomor 1 tahun 2024. 24 ada perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi rebungi jumto pasal 303 B1 ke 1 KUH pidana. Itu ancaman umumannya sampai 10 tahun. Upaya pemberantasan ini akan terus dilakukan agar terenggalaik terbebas dari pengaruh buruk perjudian online. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat, Pores Renggalaik berharap praktik perjudian online ini dapat segera dihentikan. Akibat perbuatannya, para tersangkalkan kini dijerat pasal 27 ayat 2, yuk pasal 45 ayat 3 undang-undang ITE, dan pasal 303 bis KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,